Assalamualaikum 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 Selamat datang ke Adam KLM Channel Hari ini Kita ada Project besar Menukar Radiator Baru Radiator lama Masih Pasang Kita akan ganti Selamat menikmati Terima Masalah Sebenarnya Cuma Sajalah Tukar Sebab Saya Service kereta Yang berkala Pun kereta ini sudah 4 tahun So Radiator ini Saya tidak tahu Sudah berapa lama Dia pakai Ok Jadi Bagus Tukar baru Ok guys Kipas Ini dia Kipas Fan Clutch Ok Alang-alang Tukar Radiator Dan Kita akan Service Sekali Kipas 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 Dalam Ini ada minyak 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 Kita ganti baru Ok Ini dia minyaknya Ok Minyak ini Ok minyak Toyota Ok ini Kita angkat sini Kita ada 4 botol Kita akan try isilah Sampai mana dia penuh Mungkin 3 Tapi saya beli 4 Lebih 1 lah Dengan cerita 3 botol cukup Cuma Saya lebihkan 1 lah Mana lah tau Kurang Kita akan belah ini Tapi kena buka skru dulu Ok minyak itu ada dalam sini So kena buka lagi skru Kine Tidak Nah Tidak Masih Yalah selamat menikmati selamat menikmati 5 ringgit 6 ringgit satu botol oke ini brand toyota oke ini botol yang ketiga oke ini penuh tidak boleh juga terlalu penuh nanti dia jem minyak ini fungsi dia macam gam macam gam kan selamat menikmati oke sudah selesai dicuci oke ada bersih sikit lah dari asal ini masuk pasang lah disini mas usah mucakap lah ini barang panas ini banyak banyak faktor iya ready temu sumbat panas juga pom gak jalan panas juga oke oke guys kipas sudah pun selesai dipasang oh baru lah baru lah dia ada berat sikit lah oke guys inilah dia radiator baru tapi jenis auto lah saya boleh pakai lah manual ting baru wah itu dia redditor baru mantap senyum si bigone senyum orangnya munyong senyum bigone orangnya munyong selamat menikin oke guys redditor sudah baru host pun kita akan ganti barulah lang-lang oh kadang-kadang kereta ni dia perlukan penyelenggaraan berkala juga lah macam kereta ni sudah berusia so dari owner lama tidak tahu berapa lama sudah pakai dan saya sambung so dengan saya kereta ni sudah 4 tahun hari ini saya akan gantilah sistem-sistem yang penting ni punya juga engine radiator coolant kipas dan apa lah yang yang perlu lah nanti baru predator kip boleh beli radiator ni radiator cap ni tidak bagi ya paksa beli sendiri tapi sebelum itu kita akan buang dululah air yang ada dalam ni sebab sudah berkarat so kita akan ganti dengan air yang putih lah dia ada air special joni nanti kamu tunggu siap oke seterusnya adalah proses membersihkan air yang kotor yang berada dalam engine kita akan keluarkan air nanti kita akan menggunakan air spreezer saya pun tidak minum air ini kereta dia meminum ini dan bulan bulan ada tiga botol ini memang bulan terbaik bulan toyota ini sedikit info ini pipe air air yang berada di atas kami terpaksa buang tidak tidak guna sebab pipe ini bahaya untuk kereta lama begini sebabnya kadang-kadang dia akan jadi beginilah kita tidak sedar so ada baiknya buang sebab benda ini tidak fungsi di kereta untuk negara sejuk mungkin boleh pakai kita akan isi coolant coolant toyota ini yang coolant terbaik sila dalam tiga botol campur dengan air spreezer ini akan berada ada spreezer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempreje pun mantap oke sudah hampir setengah jam selamat menikmati selamat menikmati pada rekan-rekan di luar sana jangan lupa sayangi kenderaan anda selengkaran lai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati